Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student Masih bersama saya Nusya Briansyah Dan di video kali ini kita masih berada di playlist Algoritma Pemrograman 2 Yang ibu dosanya adalah ibu Saniyati Dan kita masuk di video Konsep Logika Beserta Cara Kerja dari Algoritma Pengurutan Quick Short Jadi tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk ke Apa itu Quick Short Jadi saya mendapatkan referensi Dari onophp.blogspot.com Jadi menurutnya Quick Short itu adalah algoritma Pengurutan data yang menggunakan Teknik pemecahan data menjadi Partisi-partisi Jadi sama saja seperti Di Mergesort kemarin Tapi bedanya, kalau di Mergesort kemarin Itu datanya kita pecah Menjadi sisi kanan dan kiri Itu akan terus dipecah menjadi datanya Menjadi satuan-satuan Kemudian kita akan gabungkan Sekaligus kita akan urutkan Nah tapi kalau di Quick Short ini Enggak Cukup datanya dibagi menjadi Dua partisi Jadi ibarat di Mergesort itu Ya di sisi kanan dan kiri Udah itu aja Nah dan sesudah dibagi partisinya Menjadi dua Dia akan mengurutkan datanya Sedemikian rupa Sehingga metode ini disebut juga Dengan nama Partition Exchange Short Untuk memulai Iterasi pengurutan Pertama-tama Sebuah elemen dipilih dari data Kemudian elemen-elemen data Akan diurutkan Diatur sedemikian rupa Oke Algoritma ini mengambil Salah satu elemen secara acak Tapi biasanya sih Yang diambil nilai Dari tengah Yang disebut Dengan nilai pivot Lalu Menyimpan semua elemen Yang lebih kecil Di sebelah kiri pivot Dan Semua elemen Yang lebih besar Di sebelah kanan pivot Jadi pivot ini Bisa disebut Sebagai pembanding Nah nanti Data-datanya Itu dibandingkan Dengan pivot Kalau data itu Lebih kecil dari pivot Letakkan di sebelah kiri pivot Kalau datanya Yang dibandingkan Lebih besar dari pivot Diletakkan di sebelah Kanan pivot Jadi bisa dibayangkan Bahwa Kalau data yang disebelah kiri pivot Itu lebih kecil dari pivot Dan yang disebelah kanan Itu lebih besar dari pivot Maka data ini Diurutkan secara Ascending Gitu ya Hal ini dilakukan Secara rekursif Terus menerus Terhadap elemen Di sebelah kiri dan kanannya Sampai semua elemen Sudah terurut Gitu Karena kan finishingnya Kalau elemen itu Sudah terurut Nah kemudian Bagaimana sih Cara kita memilih Pivot Jadi yang pertama Kita bisa pilih Pivot itu Nilai yang di awal array Tengah array Atau bahkan di akhir Sebuah array Nah tapi masalahnya Begini teman-teman Misalnya nih Kita pilih pivot itu Data yang di awal array Dan nanti kan kita akan Mengacunya Ke membagi dua partisi ya Gitu Nah nanti misalnya Kita pilih pivotnya Kita pilih pivotnya Itu di awal array Yang sebelah kiri itu urut Yang sebelah kanan Itu acak-acakan Begitu pun juga Ketika kita memilih Sebuah pivot Yang data terakhir Dari array Yang data kanan itu urut Data yang di kiri Belum tentu urut Itu problemnya Begitu pun juga Yang tengah Yang tengah urut Kanan-kiri Belum tentu urut Nah itu Jadi dibalik kemudahan Kita bisa pilih Elemen awal dan akhir Sebagai pivot Ataupun tengah Sebagai pivot Ada sebuah Masalah Tersebut ya Yang menjadikan Ini Kurang baik Gitu Kemudian Kita bisa memilih Pivot Itu secara acak nilainya Jadi misalnya Misalnya kita punya Tujuh data Ya Kita acak aja Milih pivotnya Dari elemen Ke satu Sampai ke tujuh Cara acak Nah tapi Ini akan Menimbulkan Mubazir Kayak Sia-sia Kenapa Misalnya nih Kita pilih pivot Di elemen ketiga Ya Sebelah kiri Misalnya nih Sebelah kiri Sudah betul Sudah terurut Sebelah kanan belum Kemudian kita pilih Pivotnya acak lagi Nah bisa jadi Yang sebelah kiri Yang awalnya Sudah terurut Bisa jadi Acak-acakan lagi Dan yang sebelah kanan Yang belum terurut Bisa terurut Jadi Mubazir gitu Yang sudah terurut Bisa jadi Enggak lagi Yang belum terurut Bisa jadi Terurut gitu Jadi itu Kayak sia-sia gitu Kayak Mubazir lah Kemudian yang paling tepat Itu adalah Kita memilih pivot Dari nilai median Sebuah array Nah tapi Untuk memilih pivot Nilai median Itu perlu Urusan tersendiri Kenapa Karena seperti ini Ketika teman-teman Belajar statistika Ya Kalau kita mencari median itu Awalnya Syaratnya Itu data harus terurut Terlebih dahulu Sesudah terurut Maka kita bisa pilih Elemen tengah Dari sekumpulan data tersebut Itu adalah median Gitu ya Nah Dengan itu Artinya Kita perlu Datanya itu Urut dulu Barulah kita pilih Median Atau median itu Sebagai pivot Nah tapi kan Datanya udah terurut tuh Terus kenapa Kita Nyari median Kalau datanya udah terurut Gitu ya Jadi Ya itu Ada kesusahan tersendiri Untuk memilih median Sebagai pivot Nah lalu Bagaimana Cara kerja Dari si Quickshort Jadi tetap aja Kita ngacu Ke onophp.blogspot.com Kenapa Karena ketika Saya searching Algoritma Quickshort Itu yang muncul Dan yang menurut saya Paling relevan Itu yang Onophp.blogspot.com Karena disitu juga Ada Codingannya Codingan java C++ nya Gitu Dan ini bahasa Indonesia Tentunya Karena ketika saya Memberikan misalnya Referensi bahasa Inggris Ya mungkin Saya sendiri Akan lebih Susah menjelaskannya Kepada teman-teman Gitu Jadi menurut si Onophp.blogspot.com Itu dia Menjelaskan Seperti ini Jadi misalnya Kita punya data 7 data ya 9 4 2 7 10 1 5 Dia memilih Angka 7 Sebagai pivot Artinya dia memilih Elemen tengah Sebagai pivot Ingat Elemen tengah Lalu Ketika kita memilih Elemen tengah Berarti yang sebelah kiri Itu menjadi partisi 1 Sebelah kiri pivot Atau I Yang di sebelah kanan Menjadi Partisi 2 Atau J Nah kemudian Kita langsung Bandingkan Pivotnya 7 Bandingkan dengan 9 9 lebih besar Dari pivot Ini ascending ya Diletakkan di sebelah Kanan pivot Lanjut 4 Lebih kecil dari pivot Diletakkan di sebelah Kiri pivot Lanjut ke 2 Ke data yang nilainya 2 Lebih kecil dari pivot Diletakkan di sebelah Kiri pivot Lanjut ke 10 10 lebih besar dari pivot Diletakkan di sebelah Kanan pivot 1 1 lebih kecil dari pivot Diletakkan di sebelah Kiri pivot 5 Lebih kecil dari pivot Diletakkan di sebelah Kiri pivot Gitu Sampai sini berarti Kita sudah Melakukan yang data Lebih kecil dari pivot Di sebelah kiri Dan yang lebih besar dari pivot Itu diletakkan di sebelah Kanan pivot Nah kemudian Datanya itu Dipecah Ya jadi Seperti yang tadi Partisi pertama Anggap aja Partisi pertama Itu data yang lebih kecil dari pivot Dan pivot Sampai Data yang lebih besar dari pivot Dipartisikan sendiri Partisi sebelah kanan Gitu Nah dan disini Si onophp.blogspot.com ini Untuk yang partisi pertama Partisi kiri Dia memilih Angka 4 Sebagai pivot Artinya Angka 4 ini adalah Elemen pertama Dari Array Dan untuk yang Partisi kanan Dia memilih Angka 10 Sebagai pivot Artinya 10 ini adalah Elemen terakhir Dari sebuah array Nah dari sini Saya bisa lihat bahwa Beliau tidak konsisten Gitu Kenapa? Karena dari awal Dia memilih nilai tengah Disini dia memilih Nilai awal Disini Dia memilih Nilai akhir Ya Jadi gak konsisten Gitu menurut saya Kalau emangnya Dari tengah Ya dari tengah aja Semua Kalau dari kiri Ya dari kiri aja Semua Kalau dari kanan Ya dari kanan Semua Karena ketika kita Menggunakan fungsi Rekursif nantinya Ketika kita misalnya Narok pivot Pivot itu awal data Ya awal data terus Akhir data Akhir data terus Elemen tengah Elemen tengah terus Enggak seperti ini Jadi disini tengah Kok bisa disini Dia ngambil Empat Kok disini Dia ngambil Sepuluh Itu menurut saya Tidak konsisten Tapi kita coba Ikutin saja Untuk partisi Yang kiri Dua lebih kecil Dari pivot Diletakkan disebelah Kiri pivot Nah tapi Ada Kayak Sebuah Tidak benaran Ada ketidak Sebuah benaran Ketidak benaran Kenapa Karena ketika kita Lihat tadi Misalnya Dia lebih kecil Dari pivot Diletakkan disebelah Kiri Tapi di ujung Kiri Bukan Pas di kirinya Pivot Gitu Nah ini sudah Tidak konsisten lagi Nah lanjut Aja Ikutin saja Satu Disebelah kiri Pivot Kan artinya Karena lebih kecil Dari pivot Diletakkan disini Nah Gitu Begitu pun Dengan Lima Lima lebih besar Dari pivot Diletakkan sebelah Kanan pivot Tujuh dan sembilan Tuh Ya sama aja Kayak yang tadi Gitu Nah tapi Tujuh misalnya Kita bedingkan Dengan sepuluh Lebih kecil Tujuh Kalau kita Ngikut yang ini Berarti tujuh Diletakkan disini Harusnya Ya Jadi kayak Nyisip Di sebelah kiri Pas pivot Gak seperti ini Gak seperti awal tadi Sembilan pun juga Gitu Dan saya sih Bisa menyimpulkan Gini Oh mungkin Mungkin kalau Data pivotnya Diambil dari awal Cara nyisipinya Berarti Dipas Pivotnya Gitu Dipas sebelah pivotnya Kalau yang Diambil pivot Sebelah kanan Data yang terakhir Berarti cara nyisipinya Seperti biasa Mungkin Seperti itu Mungkin loh Karena Positive thinking dulu Nah Tapi Data ini Ya Misalnya Kita ganti aja Tujuh ini Menjadi Misalnya Sebelas Dua 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 Karena Seperti kita tahu Kalau Misalnya kita akan Mengurutkan data Ya Angkanya itu random Terserah kita Nah Ketika saya uji Di sebelas Dua 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 Onophp.blogspot.com Menurut saya sih Menurut saya Dia cari aman Karena Dari awal Saya lihat Sudah tidak konsisten Untuk yang Ilustrasinya Seperti ini Ya itu Menurut saya saja Argumen saya saja Mungkin kalau teman-teman Lebih tahu Kenapa si beliau Membuat Algoritmanya Seperti ini Bisa Komentar di bawah Video ini Tapi menurut saya Ini tidak konsisten Saya benar atau tidak Ya saya belum tahu Karena Saya juga masih belajar Dan di mata kuliah pun Itu tidak ada Materi quicksort Ya walaupun di awal Dijelaskan quicksort itu ada Tapi tidak nyampe Gitu saja Ya teman-teman ya Nah kemudian Ini alas saya saja Cara kerja dari Algoritma quicksort Jadi misalnya Kita melakukan data Secara ascending Misalnya saya punya 8 data 473925121 Saya pilih Pivotnya itu Di awal data 4 Gitu ya Kita bandingkan 7 Lebih besar dari pivot Letakkan di sebelah kanan 3 Lebih kecil dari pivot Letakkan di sebelah kiri 9 Lebih besar dari pivot Letakkan di sebelah kanan 2 Lebih kecil dari pivot Letakkan di sebelah kiri 5 Lebih besar dari pivot Letakkan di sebelah kanan 11 pun Lebih besar dari pivot Letakkan di sebelah kanan 2 1 Lebih besar dari pivot Letakkan di sebelah kanan pivot gitu, kemudian kita bagi partisinya menjadi dua yang pivot itu ngikut di partisi sebelah kanan dan yang lebih kecil dari pivot di partisi sebelah kiri dan kita konsisten milih pivotnya di awal data seperti ini, dan untuk yang sebelah kiri berarti kan seperti ini ya nanti jadinya karena dua itu lebih kecil dari pivot makanya disisipkan di sebelah kiri pivot, dan untuk ke yang kanan empat sebagai pivot, semuanya itu lebih besar dari pivot makanya tujuh lebih besar dari pivot letakkan di sebelah kanan, semuanya nah ini yang saya bilang tadi kalau kita ngambil elemen pivot itu data yang paling awal dari sebuah ray, yang di kiri itu urut, cuman yang di kanan itu akan tidak urut gitu, ngumpul yang tidak urut, misalnya kita pakai pivot di akhir sebuah ray yang di kanan itu urut yang di sebelah kiri tidak urut gitu, kalau kita taruh pivotnya di tengah yang di tengah urut yang di sebelah kanan kiri belum tentu urut itu problemnya atau masalahnya ketika kita pilih pivot di awal tengah ataupun akhir sebuah ray gitu, nah tapi di dalam codingannya kita langsung masuk aja ke shadow code-nya itu kita atasi teman-teman cara ngatasinya gimana? kita fokus ke sini dulu kita fokus ke yang pemanggilan quicksort ya walaupun teman-teman bisa oret-oret tanya untuk yang shadow code-nya ini itu kita fokusnya ke sini aja kita panggil si quicksort ini dua kali ya, jadi untuk yang low lebih kecil dari C itu dia manggil atau mengurutkan data untuk partisi sebelah kiri ya partisi sebelah kiri jadi yang sebelah kiri diurutkan sebelah kanan juga nah tapi ingat untuk yang low lebih kecil daripada yang J itu bukan semata-mata nilainya itu lebih kecil dari sebelah kiri tapi dia akan apa ya istilahnya ya dia akan kayak ngecek lagi gitu udah urut belum gitu makanya ya kita banyak ngakalinya di pemrogramannya di bahasa pemrogramannya di codingannya gitu dan itu akan kita lakukan di video selanjutnya jadi saya rasa itu untuk video kali ini teman-teman dan di video selanjutnya kita akan ngoding quicksort pada bahasa pemrograman Java karena tidak off-doll rasanya ketika kita sudah membahas konsep dan cara kerja tapi kita gak coding dalam bahasa pemrograman gitu jadi saya rasa itu untuk video kali ini saya Nusabran Syah pamit saya ucapkan thank you terima kasih keep learning and keep spirit terima kasih